Komisi 6 DPR RI mendorong penggunaan anggaran untuk pembangunan pasar tradisional di Indonesia secara merata dan tepat sasaran, guna menunjang produksi lokal dan peningkatan pendapatan negara. Ditemui usia rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan KPPU di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengatakan, peran dari Kementerian Perdagangan harus ditingkatkan untuk mempromosikan ekspor. Jangan hanya fokus kepada impor bahan baku dan pangan yang menimbulkan beban terhadap kondisi keuangan negara di tengah krisis ekonomi global. Lebih lanjut, Hekal menambahkan, program pembangunan pasar tradisional dengan jangka waktu selama 5 tahun sebanyak 5.200 pasar dan total anggaran sebesar Rp1,7 triliun harus mempunyai nilai ekonomi yang mampu menjadi sarana promosi dan pengendali distribusi perdagangan. Sepertiganya itu kurang lebih jatuhnya untuk pembangunan pasar. Itu memang sesuatu program yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang untuk membangun 5.000 pasar dan menurut apa yang disampaikan itu akan terbangun 5.200an pasar selama 5 tahun. Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI Hamdani mengemukakan pelaksanaan pembangunan pasar tradisional pada tahun 2018 sudah hampir terrealisasi di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dengan anggaran satu pasar berkisar sebesar Rp6 miliar dan memiliki payung hukum yang tidak melanggar status kepemilikan tanah. Kalau 2018 ini dalam pelaksanaan, dalam pelaksanaan di beberapa provinsi di Indonesia sudah dalam pelaksanaan dan anggaran satu pasar itu berkisar hampir Rp6 miliar dan sudah melaksanakan pembangunan di setiap kabupaten atau daerah-daerah memang yang tidak berbenturan dengan aturan pemerintah daerah dan tanahnya adalah milik pemerintah daerah. Ajib dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan.